Halo sobat olahraga, waktunya liburan ya Dalam video kali ini kami akan bawa sobat olahraga ke tempat wisata yang kini sudah atau selesai direvitalisasi Yang penampakannya kian cantik dan semakin instajenik Waduk Dharma Kuningan Terima kasih telah menonton Taukah sobat olahraga bahwa Indonesia memiliki jumlah bendungan yang sangat banyak? Sejalan dengan banyaknya aliran sungai karena umumnya bendungan di Indonesia dibangun pada daerah aliran sungai Salah satu bendungan yang ada di Indonesia adalah Waduk Dharma Yang terletak di desa Jagara, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Mungkin masih agak asing ya di telinga sobat olahraga terutama bagi yang tinggal di luar Jawa Barat Perlu sobat olahraga ketahui pembangunan Waduk Dharma telah dimulai pada masa pemerintahan kolonial Belanda Tetapi pembangunan tersebut terhenti dan kembali dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia pada 1959 sampai 1962 Lewas genangan Waduk Dharma kurang lebih 425 hektare yang mencakup 9 desa Serta berada pada daerah aliran sungai Cisanggadung yang bermuara di pesisir utara Cirebon Seperti bendungan-bendungan lain pada umumnya Fungsi utama Waduk Dharma adalah sebagai sumber irigasi dan air rumah tangga Waduk Dharma mengairi sawah-sawah dan lahan pertanian yang berada di sepanjang sungai Cisanggarung Sungai ini membentang dari Kabupaten Kuningan hingga pesisir utara Cirebon Manfaat lainnya dari keberadaan Waduk Dharma sendiri adalah sebagai area rekreasi dan pariwisata Pemandangan sejuk dan indah begitu memanjakan mata bagi siapapun yang berkunjung ke sana Pasalnya, Waduk Dharma ini dikelilingi oleh perbukitan Pemandangan Gunung Cermai juga dapat sebuah telah raga saksikan dengan jelas dari Waduk Dharma Kemudian juga bisa menikmati indahnya suasana Waduk Dharma sambil bersepeda atau jogging Selain itu, sebuah telur raga juga bisa berpiknik atau hanya sekadar minum kopi di warung-warung pinggir waduk Agar mendapatkan keindahan maksimal Waktu terbaik jika ingin menikmati suasana Waduk Dharma adalah pagi dan sore hari saat cuaca sedang serah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tagahnya Gunung Cermai serta apiknya perbukitan hijau menjadi pemandangan yang bisa ditemui di Waduk Dharma Kabupaten Kuningan Jawa Barat Lokasi itu menjadi destinasi perairan yang kini beres bersolek dengan tampilan lebih estetik dan tertata rapi Kawasan tersebut memang jadi primadona pariwisata di kota berikon kuda putih tersebut Hampir setiap pekan pengunjung dari berbagai daerah berbondong-bondong datang Terlihat di lokasi area pedestrian yang juga sudah dibuat baru Lintasannya dibuat dengan bahan berwarna abu dan merah Di kanan kirinya juga ditanami rumput pendek yang makin menambah segarnya udara Belum lagi pepohonan rindang yang dibiarkan tumbuh terawat sehingga semakin enak dipandang Terima kasih telah menonton! Tampilan berbeda juga tampak dari adanya saung-saung estetik yang tersebar di sepanjang pedestrian Waduk Dharma Bentuknya tersusun berlapis dengan konsep yang dibuat terbuka dan menghadap langsung ke arah perairan Saung itu juga bisa dimanfaatkan oleh pengunjung untuk beristirahat, berjengkrama sampai menikmati makanan bersama keluarga Di area lainnya juga diberikan faving block dengan warna merah dan abu Agar senada dengan pedestrian dan makin menampilkan sisi kecantikan wisata danau itu Lampu-lampu taman juga dipasang di sepanjang area wisata untuk menampilkan kesan modern di sana Selain pedestrian dan rumputan, area dermaga juga berhasil mencuri perhatian pengunjung di sana Lokasi ini cocok untuk bersuap foto karena memiliki tampilan yang elegan jika view perairan danau lepas Bentuknya pun tak hanya lurus memanjang namun melingkar di ujungnya sehingga leluasa untuk menikmati pemandangan secara langsung Sisi jalurnya juga lebar dan dibatasi oleh tiang-tiang putih kecil Tak perlu khawatir terjatuh, dermaga yang dibuat memiliki struktur yang kokoh dan aman Cocok untuk dijadikan tempat menikmati matahari senja Apiknya kondisi waduk dharma terbaru membuat siapapun yang berkunjung menjadi betah dan berlama-lama di sana Pasca direvitalisasi Gubernur Jawa Barat yang berkesempatan mengunjungi lokasi tersebut berpesan agar kondisinya bisa terus dijaga Baik dari infrastruktur termasuk kebersihan karena di sejumlah titik masih ditemukan sampah Untuk pembangunannya sendiri menelan anggaran sebesar 30 miliar rupiah Sehingga diharapkan bisa menjadi destinasi unggulan di sana Baik dari rumah yang berkesempatan tersebut berkenjaman sekarang Saatnya di rumah yang berkesempatan tersebut berkesempatan tersebut berkenjaman Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton